PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Saatnya kita ambil laundry Makan siang dan ketemu Dio 30 November 2016 Saatnya kita mulai kehidupan PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Wah Faith Oke mbak Eh jadi tadi duit gue kayak kurang gitu disana Ambil ATM Men setiap hari hidup kayak Bisa gak sih hidup gak pake uang Kayak duit tuh kayak ngalir terus Setiap hari Gue pengen banget bisa hidup bahagia Dan duit gue nge-freeze Tapi itu gak bisa Itu hidup kayak kucing Tapi kayaknya seru juga hidup jadi kayak kucing Setiap hari apa-apa gak bayar Kalau gak dikasih makan juga tetep bisa hidup Dan bisa makan makanan yang dari sampah Sebenernya jadi kucing paling seru Dan dia selalu bahagia kayaknya gue liat Gue tapi gak tau si kucing bahagia apa gak Oke kita lanjutin lagi kehidupan Dan gue udah ngerasa gue gendut banget Wah shit Gue ngerasa gue bener-bener gendut banget Ini udah gak beres banget Ini super duper gak beres Dan baru aja kita ngobrolin uang Dan udah ada orang lagi nunggu uang lagi Tukang parkir dulu di belakang Gila banget coy Gue baru tau kehidupan setelah gue gak minta uang lagi Duit selalu ngalir coy ternyata Sebenernya paling enak minta duit sama orang tua sih sebenernya Itu hidup paling enak sebenernya Jadi kalau gue masih bisa dikasih sama orang tua semuanya Gunain sebaik mungkin Nikmatin itu sebaik mungkin Dan yeah enjoy Gak ada salahnya sih dikasih duit sama orang tua sebenernya Nah sekarang tukang parkir itu udah menunggu Oke kita jalan Alright Sekarang gue mau ke Hal kedua yang gue lockin di hari ini Ngambil cucian Dan keluar lagi uang Cucian aja 50 ribu coy Tadi makan gue udah 50 ribu Holy fuck I'm sorry bro Just Oke Dan yeah Sekarang kita ambil lagi cucian Gue bukan yang ngeluh disini Gue bukan yang komplain I'm just being real about life Gue gak pura-pura seneng Gue gak pura-pura susah Gue selalu komplain Gue manusia man Jadi Di vlog ini gue pengen menunjukin kehidupan yang sebenernya Ya gak Gak 100% ini hidupan gue Gue gak bikin vlog ini Tapi Iya Gue gak berusaha untuk motivasi lo semua Karena ini diary gue Dan gue bakalan Complaining selalu Dan kalo gue bahagia Gue bilang gue lagi bahagia Dan kalo gue lagi sedih Gue bakalan bilang gue lagi sedih Oke Gue bukan Tuhan Jadi kayak Segala apapun yang lo lonton di vlog ini Inilah gue coy Dan Inilah kehidupan setelah umur 25 Setelah umur 24 Lo semua bakal ngerasain semuanya Oke Sekarang kita ambil laundry bro Kita ambil laundry Karena besok gue harus berangkat ke Ambon Oke Coba Kalau laundry ini gak selesai gue gak tau Pake baju apa besok ke Ambon Oke Oke dan gue udah sampe di Kanawa Coffee Gue baru tau ini tempatnya di Senopati Dan seperti biasa Ben Kayak gak mungkin gue pake Baju tidur gue tadi Cala tidur gue tadi Dan Iya Dan ini sekarang titik-titik tergendut Yang pernah Gue miss lah Umur 24 cuy Jadi Iya Ini Ini bad Liat ini udah gak muat lagi gue kancing Shit I hate this Oke Ini muat Tidur ya Tidur ya Eh Oi Faktap nih gue deh kesini Dompet kok ilang Hah Tidur loh ya Ini tempat apaan nih kayak gini deh Nompet kok ilang cuy Hah Tidur gimana anjir Halo Sik Coba men Yuk Bye Hari ini bener-bener gak good day banget Kayak Gue mikir Shit Sekarang Dompet gue ilang Dan bener-bener gak Menadak ilang Tadi terakhir kali gue pake dompet gue tuh kayak bayar yang dia Alphamar tadi Cuma gue gak tau Gue masih inget banget Dompet gue maksudin kantong dan di celana gue itu lulus banget Tapi gue masih bingung kalo ampe dompet gue bisa ilang Gue gak ngerti lagi Dompet gue bisa ilang Kemana gue gak tau lagi cuy Gue udah nyari-nyari sepanjang mobil gue Dompet gue gak ada dan Iya Gue besok harus ke Ampun jam 6 pagi What a life What a life Mas 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 Tadi pagi ada dompet saya ketinggalan disini gak sih mas Ya Dompet gak ada ketinggalan disini Udah ada Gak ada ya Mbak Tadi siang ada kayak dompet jatuh gitu gak disini Gak ada Dompet Gak ada nemunya gak yang safe siang gitu Iya Gak ada yang liat dompet Jatuh gak ya Kalau imu yang jaga siang-siang beda ya Beda Masih ya mbak Ini tungguin dompet jatuh gak disitu Tadi siang Udah gak ada di siang ya mbak Oh iya 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 Mas Mas Oh iya Oh iya Oh iya Di KTP gue masih KTP Alamat KTP yang dulu jadi kayak Rumah di KTP Alamat di KTP gue tuh disini Semoga aja nemuin dompet Nemuin liat KTP gue dan balikin dompetnya kesini Tadi ada yang balikin dompet gak bu kesini Balikin dompet Iya Kenapa Enggak soalnya kan KTP dompet KTP saya kemarin masih di rumah yang bawah ini bu KTPnya kenapa Enggak Dompet saya ilang Cuma KTPnya masih KTP sini gak ada ya bu tadi KTP sini KTP mana KTP rumah ini dulu kan aku ngontrak di bawah sini bu Nama kamu siapa Eca Oh anaknya apa dokter Oh iya Oh saya bilang gak ada Saya gak tau Dia tadi ngantri sini dengan mobil maska ya Apa Ada kata STNK mobil maska Iya bener bu Ya ampun Saya tunjukin rumah yang itu Ya udah dia pergi kali Kok tau dari mana Ya mungkin soalnya dompet saya kan jatoh Terus Kok tau kalau dia jariin kesini Soalnya kan KTP saya masih disini bu Gak Kok tau Kamu kok tau bahwa dia nyari kesini Iya Mungkin soalnya identitas saya rumah ini doang kan tau waktu kemarin Oh gak pergi orangnya naik motor tadi Anjir dan ternyata ada yang nempuin dompet gue Tapi dia mau balikin bingung Aku balikin kemana Karena tadi di rumah gue yang lama itu dibilang gak ada yang namanya rahasia Shit Shit Always happen Hari ini bener-bener sial banget Dan yang terakhir adalah Gue gak jadi berangkat kampun besok Gue gak jadi berangkat kampun besok Soalnya Karena gue gak bisa pergi gak ada dompet Jadi gue mau urus semuanya dulu Dan tiket pesawat mendadak jadi 3.700.000 yang jam 1 siang Lo bayangin ya tadi 1.200.000 jadi 3.700.000 yang jam 1 siang Jadi gue berangkat kampun lusa Pagi Dan ya Shit happen hari ini Hari ini bad day banget buat gue Tapi ya This is my life Dan ini lah Inilah hidup gue Dan Yup Oke See you again tomorrow As always happiness is your choice And Angel Life Pro See ya Thanks for watching Peace